selamat datang kembali di channel saya sudah lama ya saya tidak mengupload video nah pada video kali ini saya akan berbagi mengenai cara mudah edit grafik menu untuk PES 2017 bisa teman teman lihat ya pada video preview itu merupakan grafik menu hasil editan saya sendiri dan hasilnya lumayan ya untuk pemula seperti saya hasilnya sudah cukup memuaskan namun teman teman bisa mengeksplore kembali ya supaya tampilannya bisa lebih bagus ataupun lebih baik lagi oke langsung saja lat dan bahan yang diperlukan untuk membuat grafik menu yang pertama yaitu software jelas ya disini saya menggunakan 3 software yaitu cpk manager kemudian fire explorer dan find.net ini find.net itu software untuk mengkonvert dari png ke dds ataupun sebaliknya kemudian yang selanjutnya aset gambar ini jelas ya namanya grafik menu ya kita memerlukan aset gambar disini ada 4 tipe aset gambar ya yang teman teman perlukan yang pertama gambar bg atau background yang selanjutnya gambar yang ukurannya large kemudian yang small ini untuk yang bagian bagian biasanya ada di menu extras kemudian yang selanjutnya saya kasih nama sub gambar ya dan ukurannya seperti ini bisa teman teman lihat ya nah kemudian yang selanjutnya yang teman teman perlukan yaitu cpk file grafik menu ya nah ini cpk file ini teman teman bisa mengedit karya orang lain ya tapi dengan tujuan ya untuk kepentingan sendiri artinya tidak di reupload ataupun bagaimana namun untuk lebih amannya lebih baik teman teman menggunakan cpk grafik menu ini yang ada di page 2017 nya oke langsung saja pertama kita open location dulu nah ini untuk grafik menu di page 2017 ya yang originalnya nah ada di dt11 oke kita copy kan saja di desktop supaya mudah ditemukan nah sudah ada ya selanjutnya kita gunakan software yang cpk manager ini oke jika sudah seperti ini ya kita buka cpk managernya nah tampilannya seperti ini selanjutnya teman teman jika sudah menyiapkan semua bahan yang tadi saya jelaskan di atas ya nah ini contoh aset gambar yang saya jelaskan ini untuk png nya yang tadi ada yang background nah ini untuk background konami ini untuk background semua dan ini untuk background tampilan awal kemudian ini yang ukuran large itu nah seperti menu menu seperti ini ya setempat teman lihat ya ini menu cup ini bebas ya jadi gambarnya tidak harus seperti ini ini bisa teman teman explore sendiri kemudian untuk small ini ukurannya sudah saya jelaskan tadi ya dan ini untuk sub oke setelah itu silahkan teman teman convert ke dds nah ini hasil convert dds nya menggunakan software fine ya nanti saya kasih contoh ya cara meng-convert nya sekarang kita lanjut saja pertama kita luar dulu ya atau buka dulu nah kita cari cpk kemudian lokasinya ada di desktop disini ya kemudian kita open nah karena ini tampilannya banyak ya saya juga gak pusing ya makanya untuk membuat grafik menu ini waktunya sangat lama sekali nah namun disini saya hanya akan mencontohkan saja nah sisanya tinggal teman teman edit saja semuanya disini saya akan mengasih caranya dan lokasi mana aja yang perlu teman teman ganti oke yang pertama kita akan mengganti file konami nah biasanya file konami itu yang ada di depan ya nah untuk file konami itu kodenya 241 nah ini untuk konami jika teman teman yang belum punya aset gambarnya teman teman bisa mendownload aset gambar yang ada di cpk grafik menu original ini ya caranya klik kanan disini kemudian export texture nah kita taruh di desktop saja nah ini ada yang konami ya oke setelah itu yang selanjutnya ada tampilan di press start ya jadi ketika tampilan awal setelah video dari pressnya biasanya ada tampilan press start nah tampilan press start itu ada di nomor 249 selanjutnya untuk bagian background biasanya kalau bagian background itu ada di sistem bg nah yang ini ya nah ini untuk background-background semua semua dari mulai background acl oke nah ini untuk background-backgroundnya nah pokoknya background yang ukuran aset gambarnya 1920 x 1080 itu lokasinya ada di sini ya sistem bg jadi kodenya ini nah ini untuk indeks angkanya atau urutannya sampai gini jadi banyak ya silahkan teman teman ganti sesuai dengan yang teman teman inginkan kemudian untuk mengganti grafik menunya tampilan-tampilan dimana sih cara menggunakan yang gambar yang large yang small yang sebelum ini itu lokasinya ada di nah ada yang di ini ya nah lokasinya dari mulai yang 2, 5, 3 nah ini yang untuk cup cup, friendly match oke jadi jika ingin menggantinya saya akan mencontohkan mengganti ini satu ya yang cup kita simpan ingat ya ini ada tadi ada 3 gambar ada large, small, kemudian sub nah untuk yang large ini udah jelas ya jadi cup itu ada 3 nah kalau yang ada tulisan large berarti teman teman harus menggantinya dengan aset gambar yang ukuran large nah ukurannya seperti ini kemudian untuk yang cup ukuran kecil nah untuk yang tidak ada tulisan large disini berarti teman teman harus menggantinya dengan yang ukuran small ini ya yang ukurannya 5, 9, 4 pixel nah oke sekarang saya akan ambil dulu ya file nya ini udah kemudian yang kecil ini kita ambil saya akan mengganti yang cup saja dulu ya kemudian untuk sub nya nah disini ya sub nya itu ada disini nah ini ada sub cup nah untuk background nya supaya terlihat jelas ya disini saya contoh nah saya akan mengganti background yang ACL ini ya karena ini banyak ya 1, 2, 3, 4 tapi mungkin gambar background nya saya akan menggunakan 1 saja tidak jadi masalah nah jika sudah seperti itu silahkan teman teman buka file explorer kemudian open nah ininya terlalu di apk ya nah ini file file yang barusan teman teman ambil menggunakan cpk manager jadi di ekstrak nya seperti ini ya nah ini untuk yang tadi itu yang konami nah ini ya yang konami nah file ini bisa kita edit atau bisa kita ubah gambarnya sesuai dengan keinginan kita pertama kita export dulu ke png supaya bisa di edit ya jadi harus ke png kita kasih nama konami oke nah udah ada ya yang selanjutnya kita buka lagi yang untuk yang prestar nah untuk yang prestar yang ini nah bisa teman teman lihat ya prestar sering ya lihat gambarnya sama kita export lagi kita kasih nama prestar supaya tidak pusing selanjutnya yang cup nah yang cup itu ada tiga ya ingat ada yang large kemudian small ada juga yang sub jadi ada tiga ukuran kita ambil yang large terlebih dahulu nah bisa kita lihat ya ukurannya 594 x 264 kemudian yang smallnya nah untuk yang smallnya bisa kita lihat ya ukurannya seperti yang saya jelaskan tadi ini hanya kode dari saya saja supaya teman teman tidak bingung kemudian yang terakhir yang sub nah yang sub ini ukurannya seperti ini oke selanjutnya untuk backgroundnya ini supaya teman teman bisa tahu dulu ya ukurannya nah itu untuk background ACL nya nah bisa lihat ya ukurannya sama kita export terlebih dahulu nah jika sudah bisa kita close saja nah untuk mengeditnya yang ini ya teman teman bisa menggunakan software edit seperti ada photoshop ataupun yang lainnya namun jika teman teman sudah menyediakan file aset gambarnya seperti yang saya punya teman teman bisa langsung mengkonfliknya saja misalnya disini yang akan saya ganti itu ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6 nah yang pertama file konami kemudian pre-star kemudian yang cup dari yang ukuran large small kemudian sub dan juga background ACL ya Asian Champion League nah pertama ini aset gambarnya karena saya sudah punya jadi saya tinggal memasukkan saja atau mengkonflik terlebih dahulu nah yang pertama ini untuk yang konaminya saya akan merubahnya dengan gambar yang ini dan untuk pre-starnya saya akan menggambar yang ini kemudian untuk yang background ACL nya saya akan menggunakan gambar yang ini oke paham ya nah jika sudah seperti itu kemudian untuk yang cup saya akan menggunakan gambar yang jelas yang ini nih yang ini untuk yang cup yang cup kemudian ini yang small nya nah ini yang small nya dan ini untuk yang sub nya oke jika sudah ada file png nya teman teman silahkan convert karena disini saya sudah punya ya jadi tidak perlu meng-convert nya kembali namun jika teman teman yang ingin tahu cara meng-convert nya silahkan teman teman buka software find.net nya kemudian buka juga aset gambarnya nah ini find.net nya ini untuk aset gambarnya misalnya saya belum punya dds nya saya baru punya png nya ya jadi saya akan meng-convert nya terlebih dahulu nah caranya seperti ini kita buka file yang ingin di-convert ke dds nya ini masih png ya nah png file kita tinggal drag and drop saja ke sini nah masukkan misalnya seperti ini kita bisa masukkan lebih daripada 2 ya jadi bisa 3 bisa sampai 20 juga saya pernah nyoba bisa semua dimasukkan nah jika sudah seperti ini sudah masuk tinggal langsung karena ukurannya tidak perlu dirubah lagi ya karena saya sudah men-setting di awal ukurannya yang bg itu 19.20 kali 10.80 nah jadi teman-teman harus menyiapkan dulu aset gambar supaya tidak pusing ya nantinya jika sudah seperti itu langsung saja teman-teman shape as setelah shape as itu nah ininya rubah ke dds dds setelah shape nah yang perlu teman-teman perhatikan untuk grafik menu itu untuk settingannya harus yang ini ya kenapa harus yang ini saya sudah pernah nyoba dari atas sampai bawah yang terbaca itu untuk grafik menu hanya yang ini saja nah kalau untuk yang press start dan konami bisa menggunakan yang dx t5 yang ini bisa namun untuk grafik menu yang lainnya seperti untuk cup liga champion dan acl ya harus menggunakan yang ini nah dan karena yang ini bisa terbaca untuk semua jadi yaudah kita patenkan saja kita pilih yang ini untuk shape asnya ya nah untuk file dds nya kita yang menggunakan yang ini oke ingat ya harus yang ini setelah itu kita klik ok nah ini sudah muncul ya jika sudah ini kita close kemudian yang selanjutnya kita rubah lagi ke dds nah settingannya tidak perlu dirubah ya karena sudah nah sudah ada nah jika sudah begitu pun juga dengan yang file yang ini yang cup yang small yang sub juga sama di convert dulu ke dds kalau yang file nya png oke nah setelah didapat hasil seperti itu ya setelah saya punya atau teman-teman sudah punya file dds nya baru kita kembali lagi ke cpk file managernya untuk mengganti gambar-gambar yang ada di dt win11 ini dengan aset gambar yang sudah saya sediakan tadi caranya tinggal kita klik saja misalnya saya mengganti konami terlebih dahulu ya kita klik disini kalau untuk mengambil gambar kita pilih export ya kalau kalau untuk mengganti untuk mengganti gambarnya kita klik disini lalu klikkan apk modul nah setelah tampilan seperti ini disini kita klik kanan nah baru import dds nah untuk import dds silahkan teman-teman cari gambar dengan tipe file dds yang telah teman-teman buat nah disini karena ini ukurannya sama dengan yang bg yang ini ya background jadi pilihnya yang ini nah seperti yang saya jelaskan ya untuk konami saya akan merubahnya dengan yang ini tunggu nah jadi sudah tampilan seperti ini kita okekan saja ini kita close baru save nah lakukan hal yang sama juga untuk yang press start press start saya menggunakan yang ini nah setelah itu tadi saya akan mengganti yang cup ini ya jadi cup yang large nya dulu apk modul klik kanan import dds kemudian buka aset yang large terlebih dahulu nah disini cari yang cup nah ini cup saya kasih nama ini supaya tidak pusing ya jadi disesuaikan dengan nama-nama yang ada disini silahkan teman-teman bisa ikuti cara saya nah setelah itu kita cari yang small nya nah yang ini yang small berarti buka yang small nah kemudian yang sub yang cup juga kemudian selanjutnya tadi saya mengganti background ya nah untuk yang background ini adanya disini nah saya akan mengganti background yang acl nya saja nah untuk background kita ke background lagi saya pilih yang ini nah karena supaya tidak ribet saya bikin sama saja background nya jangan lupa untuk selalu men-sip nah oke sudah selesai ya nah jika teman-teman ingin mengganti semuanya karena ini waktunya pasti sangat panjang ya saya juga bikinnya lama sekali ya untuk edit graphic menu ini silahkan teman-teman tinggal ganti saja semuanya nah untuk background ada di sistem bg oke pokoknya yang sistem bg itu untuk background sampai yang sini nah untuk yang tadi yang graphic menu yang gambar-gambar kecil yang ada yang large yang small yang sub itu adanya di menu top mode select dmm nah disini sampai yang ini untuk yang konami tadi ada di atas ya oke jika sudah seperti itu misalnya teman-teman sudah mengganti semuanya kita tinggal close saja kita tidak perlu membuat menjadi cpk karena ini hasilnya ya masih tetap cpk ya jadi tinggal langsung dipindahkan saja misalnya kita rename dulu supaya tidak tertukar misalnya ganti menjadi my menu saja nah misalnya seperti ini ya nah jika sudah seperti itu silahkan teman-teman tinggal kopikan saja ke folder download download yang ada di page 2017 nah kita letakkan disini saja nah ini sudah ada ya selanjutnya tinggal di develop playlist generator nah untuk posisinya saya meletakkan di hampir di bawah ya jadi yang di bawahnya saya meletakkan mode bahasa Indonesia kita bisa diletakkan punya lokasinya di bawah aja lah area bawah jika sudah seperti ini silahkan teman-teman tinggal di generate saja selanjutnya tinggal dibuka paste-nya oke bisa kita lihat ya nah ini menu konami sudah berubah nah ini untuk tampilan prestar yang tadi saya jelaskan karena ini sudah saya buat semua ya jadi mungkin tampilannya sudah full ya tidak seperti yang tadi saya contohkan namun caranya seperti itu hanya saja jika saya contohkan sampai selesai mungkin waktunya akan lama makanya saya hanya mengganti beberapa saja tapi caranya jika teman-teman ingin menggantinya caranya seperti itu maka teman-teman harus punya asetnya terlebih dahulu supaya lebih mudah jadi teman-teman tinggal langsung mereplacenya saja oke bisa teman-teman lihat ya ininya sudah saya ganti semua nah untuk yang cup tadi yang ini nah ini untuk yang yang atas ini yang liga champion liga europa kemudian liga champion asia ini ini yang ukuran yang large nah untuk yang ukuran yang small itu yang di bawah oke ini yang small liga ini small piala ini atau cup ini small online competition ini juga small nah untuk yang sub itu ketika teman-teman buka misalnya liga champion saya buka nah ini itu yang aset gambar yang ukuran sub nah yang ini juga sama oke paham ya nah kemudian tadi yang saya ganti ya yang background itu yang ACL nya nah yang ini bisa teman-teman lihat ya nah ini untuk background pertama yang ACL kemudian ini background kedua masih di ACL juga kemudian background ketiga itu yang pasformasi nah yang ini ya ini background ketiganya ini untuk background keempat yang formasi jadi pasti ya tadi ada 4 background oke jadi caranya hanya seperti tadi yang saya lakukan untuk yang liga champion karena tidak dirubah jadi ini akan tetap bawaan dari dari cpk grafik menu nya nah ini tidak saya ubah ya makanya tampilannya tetap seperti ini oke mungkin itu saja pada video kali ini semoga bermanfaat terima kasih jangan lupa untuk like share dan juga subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih